Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian teman-teman Mio buat main game Sakura lagi ya Soalnya, sekarang Mio lagi main petak umpet loh sama Kayuta Kayuta, udah selesai belum ngumpetnya? Mio udah selesai loh ngitungnya Belum Mio, Kayuta lagi ngumpet nih, ayo kamu cari kakak Wah, Kayuta dimana ya kira-kira? Hah? Kayuta, Kayuta dimana? Wah, Kayuta kan biasanya suka ngumpet di belakang pohon Kali ini ada gak ya? Kayuta, Kayuta dimana sih kak? Susah banget ditemuinya Ayo Mio, cari kakak Tapi suaranya kayaknya bukan dari sini deh, apa ada di sini? Itu kan Cici, Cici sama papanya, mau kemana mereka ya? Cici, kamu sama bapak kamu mau kemana Cici? Kok ada di sini? Eh, ini Mio, aku sama papa diajakin jalan-jalan ke kota Sekalian nyobain taksi baru Wah, emang di kota Sakura sekarang udah ada taksi ya Cici? Ada Mio, taksinya masih baru banget Dan sekarang papanya Cici mau ngajak Cici buat jalan-jalan Soalnya penasaran nih pengen nyoba Wah, sepertinya seru banget Lain kali Mio sama Kayuta juga mau ah nyoba taksi barunya Eh, Kayuta dimana ya? Mio malah lupa nih lagi nyari Kayuta Mio, ayo dong Mio cari Kayuta Iya, Kak, iya Mio juga lagi nyari kok Oh, dari sebelah atas aja nggak kelihatan Kayuta ngumpet dimana ya kira-kira? Teman-teman semuanya, kalian lihat Kayuta nggak dimana? Kalau kalian lagi ada yang lihat, coba kasih tau Mio ya Kayuta ada dimana Kayuta? Eh, itu dia Kayuta ternyata disana Mio kagetin ah, Kayuta Eh, Mio, Kayuta kaget Wah, kamu ini harusnya pelan-pelan aja nggak usah ngagetin Eh, iya, maafin Mio ya kak Soalnya Kayuta lucu Masa ngumpet kayak gitu sih Yaudah, sekarang giliran Mio yang ngumpet Kayuta yang jaga ya kak Eh, Mio, hari ini Kayuta nggak jaga ya Mio Tapi sebagai gantinya, hari ini kamu Kayuta traktir makan deh Wah, beneran nih Kayuta nggak bohong kan? Iya, iya, nggak bohong Tapi jajanya jangan yang mahal-mahal ya Mio Oh, itu kan terserah Mio dong Oke, teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutkan ceritanya Kalian jangan lupa ya Buat klik like dan juga subscribe-nya dulu Oh, Mio, tadi kamu kan ketemuan Cici Tadi kalian ngobrol apa disana? Oh, Cici Itu loh kak Cici lagi diajak papanya mau jalan-jalan ke kota Mereka ke kota naik taksi baru loh kak Emangnya disini ada taksi ya Mio? Perasaan Kak Yuta disini nggak ada taksi deh Kata Papa Cici sih udah ada kak Eh, Kak Yuta Ternyata di cafe ada si kembar goyang Mereka sepertinya lagi makan tuh Kita samperin yuk Wah, iya Mio Atam, Atam Wah, kalian makan cuma berdua aja Bagi-bagi dong Nggak mau, nggak mau Aku mau makan sendiri Makan sendiri Waduh, mana wangi banget lagi nasi gorengnya Kak Yuta, Kak Yuta traktir Mionya nasi goreng aja ya kak Nasi goreng Mio Tapi jangan yang mahal-mahal ya Mio Yaudah, jangan yang mahal-mahal ya Iya Mbak, Mio pesen nasi gorengnya satu porsi ya Mbak Oh iya, Kak Yuta mau nasi goreng juga apa yang lainnya? Kak Yuta, sandwich aja deh Mio Yang murah Biar uangnya bisa dipake buat yang lain Yaudah Mbak Mio berarti pesennya nasi goreng sama sandwich ya Mbak Oh iya Mio Ditunggu sebentar ya Mio Iya Mbak Ayo kak Kita duduknya di depan aja ya Biar bareng sama si kembar goyang Iya Mio Eh Atom, Atom Kalian dari tadi kok malah main HP terus sih? Nanti makanannya keburu dingin terus jadi gak enak loh Gak apa-apa Mio Aku lagi foto-foto buat upload Instagram Ya betul, upload Instagram Waduh, si kembar goyang ini ada-ada aja Wah, Kak Yuta Nasi gorengnya enak banget Kak Andainya aja Kak Yuta masih ada uangnya Mio yakin pengen nambah deh Kak Waduh, nambah Mio Jangan Mio Gak ada lagi uang Kak Yuta Oh iya Ngomong-ngomong Selin mana ya Kak Hari ini belum keliatan Kekak Yuk Selin dateng Selin dateng Wah Selin Kamu panjang umur sekali Selin Selin udah ulang tahun kakak Yuk Eh, maksudnya bukan gitu Selin Barusan kak Mio sama Kak Yuta abis ngomongin kamu Kamu langsung muncul, langsung dateng Iya kan Kak Yuta? Iya Selin Ayo Selin Kamu mau makan apa enggak? Oh iya Selin Kak Yuta punya sandwich loh Kamu mau Oh Mio Ini kan sandwichnya Kak Yuta Lagi uang Aduh, kamu ini malah main ambil aja Udah gak apa-apa kak Kasian tuh Kayaknya Selin lapar Uh, acik-acik Makasih Kak Yuk Jendutnya enak cik kali Iya Selin Sama-sama Uh, kembar goyang Aduh, kalian ini bener-bener ya Masa makanannya didiumin aja sih dari tadi Iya Mio Soalnya lagi foto-foto lagi Foto-foto yang banyak Yang banyak Wah, yaudah deh kalau gitu Kak Yuta Kita mainnya sama bibi Selin aja yuk kak Soalnya si kembar goyang malah belum selesai makan tuh Oh iya Mio Kak Yuta mau ngajak kamu buat nyobain taksi baru yuk Soalnya kak Yuta penasaran sekali Panjul Panjal Sekarang kita ada di desa Yakuza Desa ini adalah desa milik kita Jul Jal Iya bos Akhirnya ya bos Kita kelaksanaan juga bos punya desa baru Iya Tapi kalian hati-hati ya Jangan sampai desa ini ketahuan sama polisi Soalnya di desa ini Kita sudah memenjarakan banyak sekali orang Siap bos Tenang aja bos Kita akan selalu menjaga keamanan disini bos Bagus-bagus Nah sekarang rumah ini sudah penuh sama orang-orang yang gak mau mengikuti kita Nanti kita akan bawa mereka ke luar negeri Terus rumah yang sebelah sana juga udah penuh Jul Yaudah bos Terus hari ini kita mau ngapain nih bos rencananya bos Tenang aja Hari ini aku masih ada rencana Soalnya rumah yang ada di sebelah sini masih kosong Jul Jadi kita masih belum bisa membawa orang-orang ini pergi Soalnya kita harus memenuhi semua rumah Oh gitu bos Tapi nanti kalau polisi curiga Orang-orang di kota ini pada hilang gimana bos Tenang aja Kita akan pindah markas lagi Oh iya Jul Panjal Kamu tunggu disini aja Biar aku sama si Panjul buat beraksi hari ini Oke bos Aku akan tunggu disini bos Panjul Ayo Jul Seperti biasa Kita akan pergi Jul Nah kamu lihat Di desa para yakuza ini Kita juga sudah menanam para cabai Cabainya banyak sekali kan Sekarang udah mulai merah-merah Oh iya bos Tapi kan aku mau makan cabai bos Perutku suka sakit Waduh ya sudah kalau gitu Sekarang kita akan berpura-pura jadi taksi palsu Dan kita akan membawa orang-orang Hei kamu Jaga yang bener ya Keliatannya kamu ngantuk sekali dari tadi Iya bos Iya bos Nah Jul Kamu jangan sampai orang itu ya Orang itu disuruh jaga Malah ngantuk Tenang bos Lumayan bos Daripada gak ada yang jaga kan bos Iya juga sih Mereka kan mau kalau makan cabai Nah Jul kita cari penumpang dimana ya Jul Oh dimana bos Eh itu bos Disana kebetulan sekali bos Ada dua orang bos Wow iya kebetulan sekali Halo kak Dek Kakak mau kemana kak Eh eh Taksi ya Aku mau ke kota Kalian bisa antarkan kita ke kota gak Oh kota ya Bisa-bisa Ayo masuk Jul Kamu di belakang ya Jul Oh iya bos Asik-asik Aku akhirnya naik taksi ya papa Oh disini masih ada yang menungguin taksi Waduh Jul Nanti kita balik lagi kesini ya Soalnya masih ada banyak sekali penumpang Iya bos Tenang aja bos Kita anggarin dulu yang ini bos Oh kita mau dibawa kemana Kenapa kesini Ini bukan kota Udah-udah Ini adalah desa para Yakuza Kalian sudah kita tangkap Soalnya Kalian akan kita bawa ke luar negeri Dan aku para Yakuza ini Akan mendapatkan banyak uang Benar kan Jul Benar bos Aduh-aduh Aku gak tahan pengen jadi miliarder bos Di sini ada banyak sekali Yakuza Tolong lepaskan aku Tolong lepaskan anakku Sudah-sudah Kalian ini jangan banyak omong Soalnya Kalian akan pergi ke luar negeri Hahaha Bapak aku takut Bapak takut Sudah-sudah Jangan berisik Jul Kamu suruh temanmu Buat jagain mereka ya Jangan sampai mereka kabur Iya bos Ayo bos Kita cari yang lainnya lagi bos Iya Kita butuh 4 orang lagi Supaya orang-orang itu Bisa dibawa pergi ke luar negeri Kita berarti Tadi di jalan masih ada banyak penungkar kan Jul Jadi kita akan pakai taksi palsu lagi Oke bos Bos hebat sekali idenya bos Cemberlang sekali Tentu saja Aku ini kan bos Yakuza Makanya jadi pintur Kak Yuta Berarti sekarang kita ke jalan raya ya kak Kita kan mau berhentiin taksi Mio Atom ikut Atom juga ikut Loh Kembar goyang Kalian cepet banget nyampe sininya Bukannya tadi kalian lagi makan kan Aku gak jadi makan Mio Aku gak jadi Waduh Kalian ini Berarti kayaknya si kembar goyang Hanya pengen fotonya aja nih Iya Mio Soalnya buat upload Instagram Upload Instagram Yaudah Kak Yuta Ajak segembar goyang sekalian ya kak Buat nyobain taksi baru Oh kalau begitu Biar mereka aja Mio yang bayar Soalnya uang kakak tinggal sedikit Mereka kan pasti punya banyak uang Wah ide yang bagus tuh Di sana ada kakak-kakak juga Sepertinya lagi nunggu taksi juga deh Kakak Kakak lagi nunggu taksi juga bukan? Eh iya deh Bener sekali Kalau kamu pengen nunggu taksi Jangan lupa ya angkat tangannya Biar nanti taksinya berhenti Oh jadi gitu caranya Ayo angkat tangannya Ayo angkat tangannya Taksi berhenti Taksi berhenti Wah Atom Kalian ini Tangannya bukan kayak gitu Harusnya yang benar seperti ini Mio Kalau mau berhentiin taksi Gimana kak? Ayo coba tunjukin ke Mio kak Nah Atom Atom Kalian lihat ini Taksi berhenti Taksi berhenti Taksi berhenti Wah kak Yuta Kalau kak Yuta begitu gerakannya Yang ada taksinya malah takut dong Kalian lihatnya Jul Tadi orang-orang yang mau naik taksi Sebelah mana ya Jul Eh sepertinya udah ke sekolah bos Kalau gak salah Nah itu dia bos Di sana malah banyak sekali orang bos Wah iya Mereka mau naik taksi Kakak Jul Kita parkirnya di sebelah sini aja Jul Takut kena tabrak mobil Jul Iya bos Ayo bos Kita samperin mereka bos Kakak Mau naik taksi ya kak Ayo kak Naik taksi kita Iya pak Tolong nganterin kita ke kota ya pak Oh kota ya Yaudah Jul Kamu seperti biasa Naiknya di belakang ya Oke bos Ya bos Pak Tunggu sebentar pak Mio sama temen-temen Boleh gak ikut naik taksinya Oh Kalian mau naik taksi juga Emangnya ada berapa orang Ada lima pak Boleh ya Oh Lima Gak muat Taksi kita cuma buat empat orang Sudah-sudah Kalian pergi sana Lagian kalian pasti gak ada uang Wah bos Sayang sekali bos Kita kan bisa sekalian kirim mereka bos Eh Pak Jul Jangan ngomong-ngomong itu disini Jul Nanti kita ketahuan Iya bos Maaf bos Aduh keceplosan lagi bos Wah Kak Yuta Taksinya udah penuh Jadinya kita gak bisa naik sekarang kak Taksi Naik taksi Berhenti Berhenti Oh iya kak Menurut Mio aneh di kak taksi yang tadi Aneh kenapa Mio Itu kan taksi biasa aja Soalnya gini loh kak Masa peman sopitnya bilang Katanya nanti kalau kita ikut naik Nanti kita ikut bisa dikirim Emangnya kita mau dikirim kemana Kan aneh sekali ya kak Mio Jangan-jangan Itu adalah taksi Yang dibicarain sama orang-orang di kota Sakura Mio Wah Masa sih Gimana kalau sekarang kita tanyain yukah sama polisi yuk Siapa tau aja Polisi yuk tau kak soal hal ini Polisi yuk Polisi yuk Iya Mio Ada apa nih pada kesini Oh gini polisi yuk Tadi Mio sama yang lainnya ketemu sama taksi Cuma aneh loh Masa Mio denger Katanya yang naik bakal dikirim Emangnya mau dikirim kemana sih polisi yuk Oh Mio Kamu lihat taksi ya Jangan-jangan Itu taksi hantu Mio Taksi itu udah lama sekali disini Oh taksi hantu Kayaknya gak mungkin deh polisi yuk Masa siang-siang begini ada hantu Terus Tadi sopirnya pake bajunya Baju kayak seragam yakusa gitu loh polisi yuk Hah Seragam yakusa Wah Polisi yuk Jangan-jangan Taksi ini yang sering dilaporin sama warga kota Sakura Mereka bilang orang-orang hilang setelah pergi menggunakan taksi itu Wah Bisa jadi polisi yuk Oh iya Mio Kalian hafal gak sama nomor pelat kendaraannya Wah Kalau soal itu kita gak ada yang hafal polisi yuk Waduh Mio Nanti kalau kalian lihat taksi itu lagi Kalian jangan lupa lihat pelatnya ya Oh gitu Oke polisi kin Nanti kalau Mio lihat lagi Mio bakal catat nomor kendaraannya Mio udah malem Mio Ayo kita pulang Ayo kita pulang Yaudah Polisi yuk polisi kin Kita mau pamit pulang dulu ya Iya polisi yuk Dadah Dadah Nah buat temen-temen semuanya Karena sekarang udah malem Mio sama yang lainnya mau pulang dulu ya Kalian kalau lagi main udah malem juga jangan lupa pulang Mio Sama-sama kuning Iya Mio Tadi polisi kin Bukan baru Yakuza yang jadi sopir Itu malah perempuan kak Bajunya juga putih bukan hitam Kakak Permisi Oh Mio Mio Itu bukan sopir taksi Mio Itu kuntilana Wah Iya kak bener sekali Mukanya hitam semua Jangan-jangan Itu adalah taksi hampur yang dibilang sama polisi kin Tadi ya kak Nah buat temen-temen semuanya Video kali ini cukup sampai disini dulu aja ya Nanti kita lanjutin di park kedua Bye-bye Oh kakak iyo Ayo macu kakak iyo Jelin takut Jelin takut Mio ayo kita naik taksinya aja Kita naik taksinya aja Wah jangan Atom Mio gak berani Mio takut